Pemirsa dibulainya pembangunan Masjid Nurul Amin yang terletak di jalan karet Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat Diharapkan mampu menampung jamaah yang saat ini semakin ramai Masjid Nurul Amin ini juga akan menjadi sentra perekonomian masyarakat di sekitarnya Dengan pengembangan market Nurul Amin untuk membantu kaum duafa Minimnya daya tampung surau Nurul Amin pada awalnya membuat pengurus surau Nurul Amin Membangun surau dengan berganti status menjadi masjid Masjid ini sendiri dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat dibantu oleh pemerintah kota Pontianak Dengan daya tampung sekitar 600 jamaah Total anggaran yang dibutuhkan dalam pengerjaan masjid ini adalah 1,5 miliar rupiah Menurut wali kota Pontianak Edirus Dikamtono saat ini sudah ada sekitar 347 masjid di kota Pontianak di luar surau Dan masjid Nurul Amin ini nantinya mempunyai bentuk bangunan bergaya minimalis Ya seperti yang tadi saya sampaikan ini awalnya musholah Nurul Amin Terus mengingat atau surau ya mengingat kebutuhan kapal apa jemaahnya semakin bertambah Pengurus masjid yaitu mengembangkan dengan membebaskan lahan dan akan menjadikan masjid Nah kalau kita lihat fungsinya pasti ini akan lebih optimal Terus bentuknya juga ini saya perhatikan kontemporer minimalis disesuaikan dengan ketersediaan lahan Dan harapan kita mudah-mudahan jadi segera cepat diselesai dan bisa cepat bermanfaat untuk selain ibadah Kegitan kita terlain yang lebih produktif Setelah berjalan kurang lebih 15 tahun ternyata kapasitasnya sudah memungkinkan lagi jemaahnya sudah sampai keluar Kalau maghrib itu sudah sampai keluar jadi demi kepentingan kenyamanan jemaah kita perluas masjid itu Untuk yang lain jemaah sebenarnya selain itu memang masjid ini kan surau kami ini relatif hidup ya Bukan hanya untuk sholat tapi juga untuk kegiatan lain misalnya ada kegiatan talimnya Kemudian anak-anak belajar ngaji lalu kemudian kita juga punya kegitan sosial Hermansah menambahkan yayasan masjid Nurul Amin rencananya akan menjadikan sentra ekonomi dengan hadirnya Nurul Amin Mark Di bidang sosial masjid ini rutin memberikan paket sembako kepada kaum doapa Terutama yang berada di sekitar masjid setiap 2 bulan sekali Dari Pontianak, Barlian Pasore Ainyus melaporkan